Dan kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini saya mau bahas bahwasannya Ratu Adil itu tidak gegabah loh Kalian tahu ya yang namanya gegabah Kalau bahasa Jawanya itu dikatakan Kemrungsung Kesusu Jadi tergesa-gesa Dimana gegabah ini menjadi sifat negatif seseorang Dimana ternyata Ratu Adil itu tipe orang yang tidak gegabah Karena dia tahu semuanya itu ada momentumnya Ada saat-saatnya Seperti apa yang pernah saya baca di dalam Alkitab Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 Yang bunyinya seperti ini Hiduplah sebagai anak-anak yang taat Dan jangan turuti hawa nafsu Yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Dan gegabah ini termasuk salah satu hawa nafsu dalam kebodohan seseorang Dimana sifat gegabah ini merupakan sifat ambisi hawa nafsu seseorang Agar cepat-cepat memutuskan sesuatu Cepat-cepat melaksanakan sesuatu Cepat-cepat memiliki sesuatu Dengan gegabah itu dapat merusak semuanya Dimana ketika kita di dalam kebodohan kita Ketika kita itu belum berpikir keputusan apa yang harus kita ambil Jangan kemerungsung Jangan gegabah Jangan tergesa-gesa Perlu diingat lagi Bahwasannya Sifat gegabah ini Dan melakukan sesuatu sebelum waktunya Itu dapat membuat semuanya berantakan Semuanya harus dijalani dengan sabar Tabah Percaya saja Semuanya ada waktunya Ada waktunya kita menahan diri Ada waktunya kita diam Ada waktunya kita cerewet Ada waktunya kita mengambil keputusan Ada waktunya kita berpikir secara matang-matang Sehingga kita tidak melakukan kebodohan Seringkali orang itu menyesal setelah mereka itu gegabah Di dalam kebodohannya Contoh-contoh Saat kita investasi Entah investasi emas atau yang lain ya Kita investasi pun Itu harus tahu momentumnya Dimana investasi itu Bila mana kita rugi Maka rugi kita juga tidak sedikit Sedikit Bila mana kita untung Untungnya juga tidak sedikit Kita harus tahu Momentum-momentum yang tepat dan pas Supaya kita bisa mendapatkan untung Untung dan untung Dimana gegabah ini membuat semuanya kacau Maka dari itu ratu adil sendiri Dia bukan tipe orang yang gegabah Ratu adil itu tipe orang yang berpikir-pikir Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak Kira-kira nanti merugikan seperti apa Menguntungkan seperti apa Semuanya dipikir terlebih dahulu Dimana kita sebagai anak-anak Tuhan Kita itu harus jadi orang yang sabar dan tabah Gak boleh kemerungsung Gak boleh gegabah Karena terkadang tuayan kita bisa berantakan Hasil kita itu bisa berantakan Karena gegabah Karena gegabah Sehingga kita membuat semuanya kacau Contoh Seorang pengusaha Dia sedang menjalankan usahanya Ketika itu Keadaannya sedang tidak memungkinkan bagi dia Dia seharusnya bisa sabar dan menahan diri Jangan gegabah dalam Mengambil keputusan untuk kerjasama Dimana kerjasamanya itu harus mengeluarkan uang dia Kan tahu ya yang namanya pengusaha Pemilik pabrik atau yang lain Terkadang kalau kerjasama kita harus Apa ya ibaratnya Kalau orang itu bilang itu nyogok Nyogok atasan Nyogok daleman Supaya bisa melancarkan kerjasama Kan terkadang seperti itu Harus ada uang pelicin Uang penyogok yang tidak sedikit Bisa ratusan juta Bahkan sampai miliaran Itu hanya untuk nyogoknya saja Kita itu sebagai Anak Tuhan Kita itu sebagai Anak-anaknya Tuhan Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu Segala bentuk kecurangan Ditiadakan Segala bentuk kecurangan Itu kita jauhi Kita sebagai anak Tuhan Kita tidak melakukan segala bentuk kecurangan Dan kita tidak boleh gegabah Kalau kita gegabah Nanti kalau rugi pun Yang rugi kita Maka dari itu Kita sebagai anak Tuhan Harus sabar Tabah Tunggu momentumnya Tunggu saat-saatnya Yang tepat Seperti Raja Wali Raja Wali itu Melawan hukum gravitasi Dimana hukum gravitasi Semua yang jatuh Itu harinya Jatuh ke bawah Sedangkan Raja Wali Dia tidak jatuh ke bawah Dia bisa terbang Melawan gravitasi Dengan Kepakan sayapnya Dimana Raja Wali itu Terkadang Ada saatnya Dia turun sebentar Dia turun Bukan untuk jatuh Bukan untuk bangkrut Dia turun untuk persiapkan diri Melompat Lebih tinggi lagi Membumbung Lebih tinggi lagi Jadi dia turun sebentar Ibaratnya Dia itu jongkok Sedang jongkok Dia mau melompat Lebih lagi Terbang lebih tinggi Kita sebagai anak Tuhan Kita itu Mau dibawa Terbang tinggi Kita mau dibawa Melasat Terus naik 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 Sedikit Demi sedikit Naik Maka dari itu Saya sarankan Jangan kemerungsung Jangan gegabah Carilah momentum Yang tepat Untuk melakukan Segala sesuatunya Terima kasih Karena sudah mau Tonton ini Dan jangan lupa Untuk Like Dan subscribe Video ini